Halo sahabat demokrat, bersama gue Dea, yuk kita PDKT! Guys, tanggal 28 November 2023 mendatang, udah mulai masuk masa kampanye nih. Dengan mengusung tema perubahan dan perbaikan, Partai Demokrat punya 14 agenda prioritas yang akan kita perjuangkan untuk Indonesia yang lebih baik. Agenda prioritas ini disusun sendiri oleh Ketum AHY, berdasarkan aspirasi yang didengar langsung oleh Mas AHY saat turun ke lapangan, dan juga catatan-catatan dari para anggota legislatif di setiap dapilnya. 14 agenda perubahan dan perbaikan ini terdiri dari 5 agenda utama. Agenda perbaikan ekonomi dan kesejahteraan dengan mengupayakan 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat agar hidupnya makin layak, penghasilan dan daya beli masyarakat cukup, harga bahan pangan terkendali, subsidi merata, harga bahan bakar terjangkau, produktivitas buruh meningkat, dan tenaga kerja honorer dapat diangkat secara bertahap. 2. Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Cegah PHK besar-besaran, kontrol, dan batasi datangnya tenaga kerja asing di Indonesia. 3. Peningkatan perlindungan dan bantuan kepada UMKM. 4. Menghidupkan kembali program pro-rakyat seperti bantuan operasional sekolah, didik visi, bantuan lansia, disabilitas, dan korban bencana, RASKIN, BLT, dan program lainnya yang membantu pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menuju 6% dengan prinsip Blue Economy. 6. Perbaikan dan peningkatan iklim investasi agar tidak membuat industri bulung tikar dan PHK besar-besaran. 7. Pembatasan dan kontrol terhadap utang pemerintah dan BUMN agar tidak membebani APBN dan generasi penerus bangsa. 8. Pembangunan infrastruktur yang memiliki prioritas dan tahapan sesuai kemampuan keuangan negara. Agenda selanjutnya, perbaikan kualitas SDM dan lingkungan hidup dengan mengupayakan 9. Peningkatan pembangunan SDM melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Ini termasuk kehadiran beasiswa prestasi dan beasiswa untuk golongan kurang mampu. 10. Peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas pelayanan kesehatan. 11. Kembalikan anggaran wajib untuk sektor kesehatan minimal 5% dari APBN. 11. Penyelamatan bumi dan lingkungan yang kian terancam oleh krisis iklim. 12. Agenda perbaikan penegakan hukum dan keadilan, termasuk pemberantasan korupsi dan keadilan sosial ekonomi yang tidak tebang pilih. 13. Agenda perbaikan demokrasi dan kebebasan rakyat dengan mengupayakan peningkatan ruang kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pet. 14. Perbaikan rata negara dan etika pemerintahan dengan mengupayakan penegakan kembali, kesetaraan, dan keseimbangan antar lembaga negara sesuai prinsip check and balances dalam sistem demokrasi Indonesia. Mari dukung Demokrat untuk merealisasikan 14 agenda perubahan dan perbaikan di masa mendatang. Mari wujudkan pembangunan Indonesia yang merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demokrat, siap!